Hai bos itu mobil kontaris dipakai enggak ya besok emangnya mau mana enggak soalnya kan besok bos aku mau pakai niatnya mau bawa ke rumah dulu sekarang nih besok mau aku pakai ya ada acara keluarga gitulah Oh gitu ya udah ngapain aja bener nggak apa-apa ya masih ada mobil satu lagi ini ya nggak apa-apa ya kalau misalnya mobil yang mau dipakai ya saya nggak jadi bawa pulang nggak apa-apa kan masih ada mobil satunya udah kamu pakai aja nggak apa-apa bener bos nggak apa-apa ya nggak apa-apa tapi mobilnya jangan dipakai salah gunain gitu ya Oh tenang mobilnya nggak bakal disalahgunakan kok ini mobilnya bakal dipergunakan dalam hal kegiatan yang positif ya udah nggak apa-apa kamu bawa aja kuncinya tadi gimana ya saya lupa ya udah coba buas tok apa ya tolong cari kuncinya dulu saya nggak tahu kuncinya dimana kamu kan tadi saya udah kasih ke bubos masa saya nanti cek-cek dalam kamar waktu enggak sopan ya udah bubos aja cari bedah ya nih kuncinya siapa bos ah mobilnya saya pakai dulu ya sehari kan besokan hari weekend itu hari Minggu aku ya biasalah acara keluarga katanya mau nggak tahu kemana sih iya ya udah nggak apa-apa pakai aja jangan dipinjemin lagi tapi ya Oh kamu suka kebiasaan minjem-minjem dipinjemin ke orang ya kan dipinjemin juga sama saudara ya saudara ada keperluan udah saya pakai dulu ya mobilnya ya kasih banyak bubos saya pamit ya kakak kenapa beli pulsa listrik sana suruh mama nih pakai lu aja sana Kak buruan buruan Suno beli pulsa listriknya ya emangnya lu kenapa sih lu kan punya kaki ngapain sih nyuruh-nyuruh orang buruan Kak lu tahu nggak tadi gua justin racor lagi seru-serunya tuh film racor lagi romantis banget tiba-tiba pulsa listriknya habis wifi nya mati terus atur racor-racornya nggak bisa inilah gua peduli ih kak buruan Kak luka punya kaki kali ngapain sih nyuruh-nyuruh orang aja yang disuruhkan mama bukan gua buruan beli Suno uangnya mana di lu kan kakak gua di lu lah uangnya di jelas banget minta iya lah ke mama uangnya kata mama lu punya uang Suno beli berangkat eh ya udah tunggu iya nih sahib punya adek di sel aja yang kenapa itu orang jalanin tengah aja sih Iya itu malah jalan aja iya mau ditabrak apa dia coba kelaksan yang titik-titik ada-ada aja iya coba yang dulu kok ini kayak mobil aku ya ih kok yang ada ini bukan ya mbak kenapa di jalan gini udah tahu mobil mau lewat tahu emang ini jalan punya mbak apa ya kan jalannya masih lega Emang mbak tadi nggak ngerasa mbak itu ini jalan tengah mobil kita tuh mau lewat tadi ada membayar membayar mau ditabrak ya udah maaf mbak kalau misalnya saya salah lain kali jalan tuh di pinggir kan kamu jalan kaki ya emangnya masalah ya kalau misalnya jalan kaki bantarkan kalau ketabrak siapa yang salah pastikan yang berkendara nanti kalau ketabrak mobil saya lecet lagi bener banget tuh apa kata pacar saya mbak yang nggak bakal lecet lewat lah mas lagian kan ketabraknya sama orang kecuali emang mobil sama mobil baru lecet lagian banyak jalan tengah aja sih lain kali di pinggir udah jalan kaki nggak tahu diri lagi jalannya ya udah maaf deh mbak Mas kalau misalnya saya salah ya emang salah Mbaknya mengelur waktu aku aku aja udah tau kan aku sama pacar aku mau jalan-jalan buru-buru udah mah jalan sambil main HP santai banget lagi Iya maaf mbak soalnya saya mau beli pulsa listrik mbak Oh mbaknya mau beli token listrik kok jalan emang di rumahnya nggak punya motor mbak ya cuman ke depan aja kok makanya saya jalan ke depan juga kan harusnya pakai motor lah emang nggak capek atau nggak punya duit buat beli kendaraan punya kok kalau punya kenapa nggak dipakai jangan tadi saya bilang belinya deket nggak jauh dari rumah makanya saya jalan kaki emangnya ada yang salah ya sama jalan kaki Allah bohong pasti mbaknya pura-pura doang punya motor Iya bener tuh kalau dia punya motor juga pasti dia pakai motor lah nggak mungkin jalan begini terserah apa kata mbak dan masnya aja deh ya saya sih motor ada di rumah cuman ya kedepan doang sebentar masa iya sih pakai motor ya kan motor itu buat dipakai mbak bukan buat ditaruh aja di rumah dipajang aja di rumah sekalian aja panjang di ruang tamu Iya bener banget tuh mbak jangan kan motor mobil juga saya bisa kebeli kok ih gaya banget dia tuh kamu bisa beli mobil emang ya bisa lah emangnya pacar banyak pasti mobilnya dapat minjem kan kok banyak ngomong gitu sih kau jangan asal ngomong ini tuh mobil pacar saya nggak usah kayak gitu loh mbak yakin mobil pacarnya ya iyalah yakin mbak nggak usah mbak mengalihkan pembicaraan gitu dong jaman sekarang kan kemana-mana pakai motor bener banget tuh pak kata pacar saya Iya emang sekarang itu kemana-mana pakai motor cuman kan tadi saya bilang cuma ke depan sebentar masa iya sih harus pakai motor kan jalan kaki juga bisa sekalian olahraga makanya saya jalan ngeliatin kaki mbaknya salah kok mbaknya ngotot sih saya nggak ngotot kok ya saya ngasih tahu ya emangnya kenapa sih padahal kan tadi nggak ketabrak tapi malah marah-marah kayak gitu dan ngehina saya lagi pakai segala bilang saya nggak punya motor lah padahal kan banyak nggak tahu kehidupan saya yang sebenarnya kayak gimana emangnya banyak kenal sama saya kan enggak masa iya sih banyak nggak kenal sama saya tiba-tiba ngehina gitu aja kan nggak sopan mbak seharusnya banyak itu ya nyari tahu dulu ya iyalah saya nggak tahu banyak emang banyak artis banyak terkenal jelas lah saya nggak tahu mbak betul itu kalau misalnya mobil ini banyak tahu punya siapa ini punya pacar saya banyak masih nanya aja sih tapi saya nggak percaya kalau misalnya mobil ini tuh punya ya kalian berdua gitu banyak siapa sih kok sampai-sampai nggak percaya ini mobil kita mbak sama masnya itu nggak perlu tahu saya siapa yang saya tanyakan ini mobilnya dapet pinjem dari mana ya ini tuh mobil saya mbak tahu minjem dari mana sih ada-ada aja ada ya orang kayak gitu udah minjem nggak mau ngaku udah deh mbak nggak usah bahas itu banyak so tahu banget sih tapi kok plat nomornya sama ya sama mobil yang di rumah saya eh mbak emang mobil kayak gini punya mbanya doang mobil kayak gini kan banyak mbak iya banyak tapi kan itu sama persis banget plat nomornya itu tuh kayak punya saya mungkin sama aja kali mbak beda dikit doang plat nomornya yaudah bentar ya saya telepon dulu Halo kamu bisa kesini nggak Hai ini kok mobil bisa sama orang kayak gini sih katanya kamu mau ini mau jalan-jalan sama keluarga kok bisa sama orang sih gimana sih kamu lepas dari tanggung jawabnya ya udah cepetan sini nanti saya share lo ya udah tunggu ya mbak bentar lagi orangnya datang tunggu siapa lagi ngelpon-ngelpon segala ya udah tunggu aja mbak nanti banyak pasti tahu sendiri kok udah banyak tunggu aja ini ini siapa berdua mas ya ini mas ya pacar aku kamu masih apa di sini iya bener wah gimana sih ini emang masa iya lepas dari tanggung jawabnya ya maaf emang tadi pagi ada acara keluarga terus siangnya dipinjem pacar saya katanya mau ngantar ibunya berobat tapi nyatanya dia jalan sama cowok cowoknya nggak kenal lagi jangan-jangan ini cowoknya selingguan dia lagi kan kemarin saya bilang jangan pernah saya pinjemin mobil saya ke orang lagi kamu tuh udah dibilangin berapa kali tetap aja dipinjemin iya maaf ya bu bos saya udah salah saya nggak mau ulang kesalahan yang sama lagi kok saya padahal udah percaya banget sama kamu ini ceritanya gimana sih sih bu bos kok bisa sampai ketemu si ibu bos jadi gini memang sebenarnya itu tadi saya lagi lihat ini lihat nomor token listrik di handphone ya mungkin tadi jalan saya ke tengah ya karena lagi lihat handphone terus ya mereka berdua itu ngelaksun saya katanya saya jalannya di tengah terus takut ketabrak gitu padahal kan jalannya masih lega terus tiba-tiba ngelihina kayak gitu padahal mereka berdua itu enggak tahu saya siapa tau Masya kamu udah malu-maluin aku aja kamu pinjem mobil pos aku malah mau ngelihina pos aku Masya kamu malah jalan sama cowok lain lagi enggak ini cuman temen aku kok kok kamu gitu kan kita pacaran udah-udah nggak usah ribut kayak gitu ini kunci mobilnya dimana di dalam minggir dulu Masya sekarang kamu kita putus kita nggak jadi nikah kita batal nikah ya aku udah lah aku udah kecewa sama kamu tapi kita gagal nikah udah kamu mending sama selingkuhnya aja aku mau hantar bosara nih aku aja nganter aku aja nganter udah aku udah kecewa sama cewek aku udah bu bos lu kemana beli token aku kita pantar aja ya Oh ya buat kamu masih ya lain kali cari selingkuhannya yang derajatnya lebih tinggi lah jangan kayak gini kampungan kayak gini kok diselingkuhin udah keduaan ya selamat jalan kaki ya kalian berdua